Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan kepada atau atas kamu Untuk siap Itu di bulan Ramadhan Dan ia menjadi salah satu rukun Islam Dan sebagian hadisnya Kita telah membacanya Di kitabul iman Dari hadis Ibn Umar Dan hadis Abu Hurairah Dan yang semua ada dengannya Maka meninggalkannya tanpa udur syar'in Adalah dosa besar Dan terancam Azab yang mengerikan Asyam ini pun Allah Tabaraka wa ta'ala Mewajibkan Kepada orang-orang yang sebelum kita Umat-umat yang terdahulu bersama Nabi dan Rasul mereka Kama Kutiba ala ladhina min qoblikum Sebagaimana telah diwajibkan Kepada orang-orang yang sebelum Kamu Apa makna Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Kama kutiba ala ladhina min qoblikum Agar kamu Berlomba Dengan umat yang terdahulu Yang telah menunaikan Asyam Maka kamu jangan kalah Harus lebih sempurna Lebih lengkap lagi Di ayat yang lain Ketika Allah Tabaraka wa ta'ala Berbicara tentang Umat-umat yang terdahulu Bersama umat ini Maka Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Fas tabikul khairat Berlomba Lomba Berlomba 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 Di dalam kebaikan Kama kutiba ala ladhina min qoblikum Maka kamu harus menunaikannya Menyempurnakannya Bahkan lebih sempurna Lebih baik Dari umat-umat yang terdahulu Kemudian ditutup La'allakum tattakun aini Tujuan dari Asyam Pasti Karena ditegahkan Lillah Karena Allah Tabaraka wa ta'ala Pada siapa yang Asyam dengan benar Maka ia keluar dari Bulan Ramadan Akan terjadi Perubahan Pada dirinya Pada hatinya Pada perbuatannya Pada perkataannya Dan seterusnya Karena Allah Tabaraka wa ta'ala Mengatakan La'allakum Karena Allah Yang mengatakan La'alla Itu menunjukkan Suatu kepastian Namun di sana Pada sebagian Hadis sahih Rasulullah S.A.W. Mengatakan Berapa banyak orangnya Asyam Ia tidak memperoleh Ia tidak memperoleh Apa-apa Kecuali Rasa Lapar dan Haus Hadis ini Jalannya Cukup banyak Saya Tuntaskan Pembahasan Sebagian kitab saya Kitab besar sekali Mengenai hadis Dan saya berbicara Panjang lebar Mengenai hadis itu Yang menunjukkan bahwa Tidak setiap orang Yang Asyam Menunaikan Syarat dan merukun Menahan makan Dan minum Serta Hubungan suami isteri Dari terbit fajar Sampai terbenam matahari Lillah Terna Allah Puasanya berpahala Walaupun dia Tidak dimasukkan Tentunya Kedalam orang-orang Yang meninggalkan Osiyar Pernah saya jelaskan Bahwa Seseorang Apabila Melaksanakan Ibadah Dia akan memperoleh Dua Hasil Hasil yang pertama Menunaikan Ibadah tersebut Apakah Ibadah yang wajib Atau Ibadah yang Tidak Wajib Mustahab Atau Sunnah Muakkadah Misalnya Osiyam Ibadah yang wajib Kalau ia Melakukan Mengerjakan Osiyam Lillah Karena Allah Sebagaimana Firman Allah Dalam hadis Kudsi tadi Yatruku ta'amahu Wasyarabahu Wasyahwatahu Min ajli Lihat kalimat Min ajli Karena Allah Haini rukud Hilang ini Maka hilang Kuasanya Tidak Tidak Diterima Diterima Dari Allah Tabaraka Wata'ala Tetapi Apabila ia Menegakkan Karena Allah Meninggalkan Makan Dan minum Dan hubungan Suami isteri Dari terbit Fajar Sampai terbenam Matahari Maka dikatakan Ia telah Menunaikan Ibadah Osiyam Sesuai dengan Apa yang Allah dan Rasulnya Perintah Tinggal Hasil yang Kedua Apakah Ia akan Mendapat Pahala Atau Sebagaimana Yang Nabi S.A.W. Sabdakan Hanya Lapar Dan Haus Yang Ia Dapati Berarti Ia tidak Mendapat Pahala Kalau begitu Ada apa Di dalam Osiyamnya Ada Kebohongan Ada Penipuan Dan Lain Sebagainya Dari Maksiat Yang Akan Mengkikis Habis Pahalanya Atau Mengurangi Kesempurnaannya Kerana Rabbuna Jalal Zikru Tadi Maksudkan Yatruku Taamahu Wasyarabahu Wasyahwatahu Asyahid Wasyahwatahu Syahwat 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 ini Syahwat itu Untuk hasil yang pertama Ia telah memperolehnya Ya Ini Tidak Dikatakan Kepadanya Sebagai Orang yang Meninggalkan Osiyam Tidak Tetapi Dikatakan Dia telah Melaksanakan Osiyam Hasil yang Kedua Demikian juga Ibadah-ibadah Lainnya Apakah Ia mendapat Pahala Atau Tidak Kemudian Osiyam itu Bagian Akhir ini Besar Sedari La'allakum Tattakuh Karena Tidak Setiap Orang yang Beriman Itu Bertakwa Oleh Kerana Itu Allah Memerintahkan Orang-orang Yang Beriman Untuk Bertakwa Dengan Sebenar Benar Takwa Ya Yuhal Lazina Amanut Takul Laha Hakka Tukatihi Tetapi Berjalan Sesuai Dengan Kemampuan Dalam Ayat yang Lain Allahu Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Fattakullaha Mastata'atuh Bertakwalah Kamu Kepada Allah Semampu Kamu Oleh Karena Itu Allah Memajibkan Siam Tidak Di Sepanjang Tahun Maka Hadis Yang Berenar Dan Saya Sudah Memasukkannya Di Kitab Hadis Hadis Taif Dan Maudu Bahwa Kalau Umatku Mengetahui Apa Yang Ada Di Dalam Bulan Ramadhan Dari Keutamaannya Kebesarannya Keagumannya Nisaya Dia Akan Mengingkinkan Setahun Penuh Bulan Ramadhan Hadis Ini Batil Dan Saya Menghukumi Maudu Palsu Dan Sebagai Nauinya Pendusta Dan Menyalahi Ayat Ayyamam Ma'dudat Saum Ramadhan Hanya Beberapa Hari Terbilah Tidak Sepanjang Tahun Setiap Bulan Tidak Ayyamam Ma'dudat Satu Bulan Satu Antara 29 Atau 30 Hari Dengan Bulan Qomariya Dan Penentuannya Harus Dengan Dilihat Sebagaimana Sabda Rasulullah Dalam Hadis Hadis Sahih Riwayat Bukhari Dan Muslim Sumu Liru'yatihi Wa Aftiru Liru'yatihi Puasalah Karena Melihat Nyah Melihat Bulan Bulan Apa Bulan Ramadhan Dilihat Di Akhir Syabat Dan Berbukalah Karena Melihatnya Melihat Bulan Syawal Dilihat Di Akhir Ramadhan Sumu Liru'yatihi Wa Aftiru Liru'yatihi Ya Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Faman Kana Minkum Maka Barang Siapa Di Antara Kamu Maridon Yang Sakit Atau Ala Safarin Atau Bepergian Safar Kurung Kita ada Kalimat yang hilang Biasa dalam Ba'asa Arab Dibolehkan Atau Diberi Keringanan Baginya Untuk Berbuka Barang Siapa Di Antara Kamu Yang Sakit Atau Safar Maka Dibolehkan Berbuka Tidak Berpuasa Akan Tetapi Fa'iddatun Bin Ayya Bin Uhan Diganti Puasa Yang Kamu Tinggalkan Saat Sakit Atau Pergian Di Hari Hari Lain Yakni Sesudah Bulan Ramadan Maka Bagi Mereka Yang Sakit Atau Safar Diberi Keringanan Berarti Orang Yang Saum Itu Adalah Orang Yang Sehat Dan Hadir Mungkin Tidak Ber Pergian Tidak Safar Tentunya Sesudah Balik Itu Mahlum Karena Sebelum Balik Belum Ada Kewajiban Yang Dimaksud Adalah Laki-laki Dan Wanita Yang Sudah Balik Dan Sehat Dan Ia Tidak Safar Berada Di Tempat Di Kota Di Neger Ini Diberi Keringanan Orang Orang Yang Diberi Keringanan Tetapi Mengganti Di Hari-hari Lain Baid 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 Datum Min Ayyamin Ukhar Bagian Selanjutnya Wa Alam Lathina Yuti Kunahu Fidiyatun To'am Miskin Dan Atas Atau Kepada Orang-orang Yang Berat Melaksanakan Ibadah Puasa Maka Dibolehkan Tidak Berpuasa Meninggalkan Saum Akan tetapi Wajib Membayar Fidyah Yaitu Memberimakan Seorang Miskin Setiap Hari Yang Ia Tinggalkan Saumnya Itu Tentu Di bulan Ramadhan Siapa Orang-orang Yang Merasa Berhati Ini Ini Ada Diterangkan Di Sebagian Al-Athar Saya Juga Sudah Membahas Ini Di Kitab Al-Masail Jirid Ketiga Belas Sebagian Asar Dan Sahih Asar Dari Sebagian Sahabat Itu Yang Masuk Dalam Wa'anal Lathina Yuti Kunahu Pertama Tentu Orang-orang Laki Dan Wanita Yang Sudah Tua Tidak Mampu Atau Tidak Sanggup Atau Merasa Berat Melaksanakan Saum Nah Ini Kejadian Pada Sebagian Sahabat Seperti Anas Bin Malik Radiyallahu Ta'ala Anhu Dia Pada Usianya Yang Tua Dia Berbuka Tidak Sau Dan Dia Memberi Makan Orang-orang Miskin Mengenyangkan Mereka Dengan Makanan Itu Dia Bagikan Atau Dia Undang Untuk Tiga Puluh Orang Miskin Silahkan Untuk Baca Riwayat Riwayat Di Kitab Al-Masail Tadi Berarti Orang-orang Tua Laki-laki Atau Wanita Yang Sudah Tidak Mampu Atau Berat Sekali Melaksanakan Usian Maka Diberi Keringanan Untuk Berbuka Dan Masuk Kedalam Ayat Atas Orang-orang Yang Merasa Berat Melaksanakan Ibadah Usian Yang Kedua Yang Masuk Kedalam Ayat Ini Berdasarkan Sebagian Al-Asr Tadi Adalah Wanita Hamil Dan Menyusui Wanita Hamil Dan Menyusui Diberi Diberi Keringanan Untuk Berbuka Bahkan Sebagian sahabat Memerintahkan Keluarganya Untuk Berbuka Dengan Dengan Membayar Fidya Dan Tentu Tidak Mengkodok Lihat Perhatikan Dengan Cermat Rambuna Membagi Dua Golongan Manusia Yang Diberi Keringanan Berbuka Tetapi Wajib Mengkodok Mengganti Di Lain Hari Orang yang Sakit Sakit Yang Kemudian Sembuh Orang yang Safar Diberi Keringanan Berbuka Dibolehkan Berbuka Tidak Berpuasa Akan tetapi Wajib Mengganti Di Lain Hari Mengkodok Susunan Bagian Selanjutnya Bagian Yang kedua Tidak ada Kalimat Tapi yang ada Adalah Hidyatun Siapa Siapa yang Masuk Alam Lathina Yutikunahu Kita Memerlukan Delil Dari Siapa Dari Para Sahabat Radiyallahu Anhum Jami'an Maka Mengkiaskan Wanita Hamil Dan Menyusui Dengan Orang-orang Sakit Adalah Tidak Tepat Menyalahi Susunan Ayat Karna Masyanya Maka Masuk Kedalam Wa'alal Lathina Yutikunahu Dan Yang ketiga Orang-orang Yang Sakit Menahun Ia Tidak Punya Kemampuan Penyakit Menahun Maksudnya Menyertai Terus Dia Tidak Bisa Meninggalkan Makan Dan Minum Karena Sakit Maka Masuk Kedalam Wa'alal Lathina Yutikunahu Fidyatun To'amu Miski Membayar Fidyat Bagaimana Membayar Fidyat Baya Fidyat Ada Dua Cara Cara Yang pertama Dengan Memberi Makanan Siap Saji Makanan Dengan Lauk Seperti Anas Bin Malik Membuat Roti Dengan Kuahnya Dari Daging Makanan Arab Dia Kasih Makan Sampai Kenyang Kita Pun Bisa Bikin Makanan Yang Banyak Kemudian Dibagi Bagikan Kepada Orang Orang Yang Siam Jadi Orang Orang Apa Miskin Fakir Miskin Untuk Berbuka Nah Tentu Memberinya Di Bulan Ramadan Kesalahan Yang Beredar Begitu Banyak Orang Orang Itu Membayar Fidiyah Di Luar Bulan Ramadhan Nah Ini Menyalaki Ayat Dan Menyalaki Perbuatan Para Sahabat Yang Memberi Makan Setiap Hari Di Bulan Ramadhan Bisa Sekaligus 30 Orang Bisa Perhal Satu Orang Cara Yang Kedua Yaitu Makanan Mentah Kalau Beras Setengah Sok Setengah Sok Suatu Sok Itu Ada Yang Mengatakan Sepenuh Dua Telapak Tangan Orang Dewasa Sedang Tetapi Saya Meneliti Barangkali Satu Sok Itu Empat Mut Saya Jelaskan Di Sebagian Catatan Kaki Di Kitab Al-Masair Jiru 13 Satu Sok Empat Mut Satu Mut Itu Sepenuh Dua Telapak Tangan Orang Dewasa Satu Mut Bukan Satu Sok Satu Mut Satu Sok Terdiri Dari Empat Mut Satu Mut Itu Sepenuh Dua Telapak Orang Dewasa Namun Ini Perlu Diteritin Kira-kira Allah Ma'adab Dua Kilo Tiga Puluh Lima Gram Satu Sok Satu Sok Perlitian Akhir Berarti Kalau setengah Sok Satu Kilo Berapa Tujuh Belasan Gram Satu Kilo Lebih Sedikit Setengah Sok Kita bisa Mengasih Memberi Dengan Makanan Yang Dimakan Orang Beras Yang Terbaik Karena Kita Memberi Makanan Yang Sudah Jadi Itu Fidiyah Miskin Peribakan Orang Miskin Miskin Kewajibannya Satu hari Satu orang Miskin Tetapi Faman Faman Tetau Khairan Yang Demikian Lebih Baik Baginya Yang Beramal Tetau Amal Sudah Diwajibkan Setiap hari Memberi Makan Seorang Miskin Kebayar Fidiyah Tadi Cara Bayarnya Sudah Saya Jelaskan Tetapi Kalau Kita Memberi Lebih Dari Seorang Dua Orang Atau Tiga Orang Dan Seterusnya Maka Ia Lebih Baik Baginya Yang Wajib Fidiyah Ta'am Miski Seorang Akan Tetapi Apabila Dia Ingin Berbuat Amal Lebih Faman Tata Khairan Beramal Lebih Fahu Khair Lahu Maka Dia Lebih Baik Lebih Baik Baginya Selain Menunaikan Kewajiban Dan Dia Berpahala Dengan Pahala Sunat Ayat Ditutup Dengan Menjelaskan Bahwa Asyam Itu Baik Bagi Kamu Jika Kamu Menertahui Ayat Ini Tidak Dimaksud Untuk Memerintahkan Saum Bagi Orang-orang Yang Diberi Keringanan Tidak Tapi Penjelasan Tentang Kebaikan Asyam Itu Atau Awal Turunnya Ayat Ayat Ini Sebelum Dihapus Bagian Akhirnya Dimansuh Waktu itu Seseorang Boleh Memilih Antara Asyam Puasa Atau Tidak Berpuasa Tapi Membayar Fitih Kemudian Turun Ayat Faman Syahid Min Kum Syahra Faliyasum Barang Siapa Diantara Kamu Yang Hadir Tidak Safar Di Bulan Ramadhan Maka Hendak Dia Sau